Pembangun partai politik yang besar tak hanya ditopang oleh kader yang mumpuni, namun juga infrastruktur yang memadai. Terpenuhnya dua faktor tersebut otomatis menggerakkan program-program partai yang memberi perubahan di tengah masyarakat. Kekuatan partai politik ada pada diri para kader. Pemahaman akan berjuangan partai perlu terus ditekankan agar mereka mampu menggalang kekuatan. Hal ini yang giat dilakukan oleh partai Perindo lewat konsolidasi dan pelatihan yang berkesinambungan. Tak hanya membina para kader, infrastruktur yang memadai juga menjadi perhatian agar program-program partai berjalan maksimal. Dengan begitu kehadiran partai Perindo bisa dirasakan di tengah masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo menekankan hal ini saat melantik 258 Dewan Pimpinan Ranting atau DPRT sekabupaten Semarang dan kota Salatiga, Jawa Tengah, Minggu Siang. Ia ingin para kader bahu-membahu membawa partai Perindo cepat tumbuh besar. Dan tentunya kita perlu berikan infrastruktur yang baik. Kita berikan kantor yang memadai untuk pelatihan-pelatihan supaya mereka lebih percaya diri. Intinya bagaimana kita bisa menjadi partai yang besar, kita bangun organisasi yang kuat, kita bangun kader yang militan, kita berikan infrastruktur yang juga kuat dan hal lain yang bisa menonjang supaya partai bisa tumbuh. Di kesempatan yang sama, HT secara simbolis memberikan groba kepada 21 pelaku UMKM binaan partai Perindo. Program ini harapannya mampu membantu masyarakat ekonomi lemah menjadi produktif. Sebelumnya, HT juga meresmikan kantor Dewan Pimpinan Wilayah DPW seprovinsi Jawa Tengah di kota Semarang. Kantor ini menjadi wadah untuk mencetak kader yang berkualitas dan menonjang semua kegiatan partai. Dalam acara ini, Partai Perindo menyebar 18 ambulans gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Tengah yang membutuhkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan MNC Media melaporkan.